Pemirsa, kayaknya kalau dari selaraga bawa capter, ingin makan ya, nah pas banget, karena lagi ada demo kontak dari Kobe, yuk kita lihat yuk! Tantapan favorit Anda kini semakin lezat dengan tambahan bon cabai. Bon cabai adalah sambal tabur dengan rasa pedas mantap, yang siap ditabur di atas semua makanan. Bon cabai Kobe, cocok menjadi teman makan apa saja. Taburkan bon cabai di atas nasi hangat mengepul atau hidangkan bersama mie kuah, bakso, nasi goreng, atau hidangan lainnya. Juga jangan segan untuk menciptakan cara baru menikmati sensasi kepedasan bon cabai. Mmm, nyam! Pasti terkejut dengan betapa serunya menaburkan bon cabai ke segala jenis masakan. Ibu! Ibu siapa namanya, Bu? Ben dengan Dewi. Ibu Dewi, Bu? Lagi mau masak apa sih, Bu? Enak banget kayaknya, Bu? Ini makasih ayam goreng super crispy. Oh, ayam, Bu. Tepung Kobe. Oh, pakai tepung Kobe ya, Bu, ya. Nah, ini penting banget nih kalau misalnya masak. Biasanya kadang-kadang kalau anak-anak suka susah makan daging-dagingan, tapi kalau pakai tepung Kobe, biasanya suka ya, Bu? Karena kan dia ada ini apa sih, crispy ya, garing-garing gitu ya. Dan kadang beli di luar, lebih baik kan dipilih. Iya, lebih sehat ya, Bu ya? Lebih bersih ya, pasti ya. Lebih terjamin ya, Bu ya? Betul. Aduh, Ibu sayang banget nih kayaknya sama keluarga. Seru banget nih kalau nanti udah selesai, boleh buat aku ya, walaupun aku bukan anaknya ya. Eh, sama aja. Bu, mau tanya juga dong, Bu. Ibu, harapannya apa sih, Bu, untuk event Super Sunday ini, Bu? Harapannya? Menang. Hah? Menang. Oh, menang, supaya menang, untuk lama-lama masak ya. Amin, kalau gitu. Kita dapat tips-tips praktis. Tips-tips praktis. Oh, buat apa nih, Bu? Buat kita-kita ya, di Ibu tuh, biar kita dapat tips-tips praktis ya, yang buat anak-anak. Oh. Langsung apa sih, makan dengan... Dengan lahap ya, Bu, ya? Oh, iya, kalau begitu. Dan ekonomi. Dan ekonomi, ya. Aduh, seru banget. Tapi sering-sering, ya, Bu, ya. Terima kasih, Bu, ya. Iya. Nanti ingat, aku pesen satu, ya. Makin lantar ya, teman-teman saya. Nah, dan pasti pemirsa makin penasaran sekali, apa sih kelebihan dari tepung Kobe ini? Yuk, bersama-sama kita ngobrol-ngobrol sama perwakilan dari Kobe. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan perwakilan dari Kobe. Kita kenalan dulu, Hai, Ibu. Dengan ibu siapa namanya? Ibu Lining. Ibu Lining. Ibu Lining, mau tanya dong, Bu, apa sih, Bu, latar belakang Kobe ikut serta dalam acara Super Tandainya? Ya, jadi kami ini pada kesempatan ini Kobe ingin memperkenalkan produk baru-nya, yaitu Bontabe. Oh, ya, jadi sambil sabur yang pertama di Indonesia. Ini enak banget, ya, Bu, ya. Bu, mau nanya juga, Bu, kegiatan Kobe ikut dalam Super Tandainya ada kegiatan apa saja, Bu? Kita melakukan cooking class, kemudian kita juga ada kegiatan lomba memasak, Kemudian ibu-ibu juga bisa datang ke lobi kami untuk kicip produk kami, dan kemudian untuk menanyakan statistiknya, jadi makin laper. Bu, mau tanya dong, Bu, kalau misalnya Kobe sendiri, itu Kobe-nya apa sih, Bu, dibandingkan ayam goreng tokoh lainnya? Kalau Kobe itu, ini kan menggunakan Kobe Super Crispy, ya. Kobe Super Crispy itu produknya adalah gampang, Pak. Kemudian, kemudian juga komplit berbunggu, tidak perlu menambahkan bahan-bahan yang lainnya. Terus, kalau misalkan ibu-ibu menggoreng ayam kentalak untaki, tidak perlu lagi bahan-bahan yang lainnya. Oh, jadi nggak perlu pakai bahan-bahan lainnya, cukup menggunakan Kobe. Anggahnya juga bisa sampai selapanya. Kerenci banget pasti, Bu, ya. Nah, kalau tadi kan ibu di awal juga ada bahas, Bu, tentang boncabe, ya. Aku juga mau tanya dong, Bu, keistimewaan boncabe itu apa sih, Bu? Boncabe itu kan sambil tabung utama di Indonesia. Ya, bisa dipakai untuk di instan, kemudian bakso, nasi hangat, tinggal ditabur di atasnya. Oh, jadi gampang? Cuma tinggal ditabur aja? Boleh. Pakai kan praktis banget. Makin lapar, ya, Bu. Ya, terus kemudian bisa dipakai untuk, apa, dibawa untuk kepergian dengan gampang, ya. Karena tentunya akan kering dan dibawa kemana-mana. Oh, ya. Nah, sekarang ibu yang terakhir, Bu, apa sih harapan ibu dari perwakil dari Kobe dengan event Super Sandy kali ini? Oh, kalau dari harapan kami sih, Super Sandy bisa sering dilakukan, ya. Nah, karena ini merupakan ajang yang baik untuk kami, seperti Boncabe Kobe ini, untuk bertemu dengan langsung dengan pengunjung, kemudian berinteraksi dengan mereka, dan apabila mereka ada pertanyaan kepada kami, jadi lebih membuat menjadi lebih asam. Oh, gitu ya, Bu, ya. Baiklah, ibu. Terima kasih banyak, ya, ibu, ya. Terima kasih. Suka buat Kobe, ya, Bu. Terima kasih. Nah, pemirsa seru banget, ya, dan pasti panggil penasaran banget ingin merasakan gimana sih enaknya Kobe, dan langsung saja cari Kobe di tempat terdekat Anda. Baiklah, pemirsa, masih banyak sekali kegiatan-kegiatan seru lainnya di Super Sandy, ikuti terus Super Sandy kali ini. Yuk! Sub indo by broth3rmax